Halo YouTube welcome to my channel Oke kali ini saya akan membagikan informasi kepada kalian ya mengenai beberapa alat yang dipakai di dalam proses penghamparan jalan beraspal atau biasa disebut hotnik simak terus videonya sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe langsung saja ke videonya ya yang pertama yaitu kompresor kompresor disini berfungsi sebagai pembersih lahan ya sebagai penyapu debu atau kotoran dan air yang masih menempel di lahan yang akan dilapisi emulsi dan hotnik agar kedua material tersebut bisa menempel sempurna pada lahan kan jadi lahannya itu harus bersih nggak bisa lahan kotor kita langsung spray emulsi dan langsung gelar nanti akan berakibat cladding ya atau terus akan pada jalan yang sudah digelar asfalnya atau digelar hotniknya ya yang kedua yaitu sprayer emulsi sesuai dengan namanya pasti kalian bisa terbayang sprayer itu berfungsi sebagai alat penyemprot agar emulsi bisa diaplikasikan secara merata yang ketiga yaitu asfal finisher nah agar badan jalan tidak bergelombang dan relatif rata ya kan biar nggak kerunjal-kerunjal maka hotnik yang dihampar perlu diaplikasikan atau dikerjakan secara merata ya jelas ya dengan kemiringan sesuai rencana fungsi dari finisher ini adalah untuk menghamparkan campuran berasfal panas di atas permukaan badan jalan sesuai dengan lebar dan tinggi ketebalan hamparan yang direncanakan dengan spek dan kondisi lahan tertentu asfal finisher dapat mengerjakan proses penghamparan dengan kecepatan sampai dengan 1,5 meter per detik dan secara tonase dapat mencapai 50 ton per jam itu untuk balapan yore ya bukan balapan ini namun untuk kecepatan 1,5 meter per detik ini secara penghamparan sudah cepat ya bisa dikatakan cepat kalau kalian pingin cepat lagi yoke retten gawe MotoGP oke lanjut yang nomor empat yaitu tandem roller yang biasanya kalian sebut itu apa itu silinder itu itu ya slender slender itu loh itu nama teknisnya adalah tandem roller alat berat beroda baja solid ini selain untuk memadatkan tanah atau soil tandem roller juga dipakai di dalam proses penghamparan hot mic fungsi dari tandem roller ini di dalam proses penghamparan yaitu sebagai alat untuk penggilas agar permukaan objek yang lebih halus drum roller atau roda tandem roller mempunyai berat sekitar 8 sampai dengan 14 ton tandem roller biasanya dilakukan penambahan berat dengan cara pengisian hidrat cair ke dalam tandon yang telah tersedia di dalam unitnya penambahan berat ini berkisar antara 25 sampai dengan 60% dari bobot tandem roller itu sendiri yosek abotan beban hidupmu si antrek ya di dalam proses penghamparan campuran beras mal panas biasanya tandem roller ini melintasi permukaan sebanyak 1 sampai dengan 2 kali passing atau 2 kali PP yang terakhir atau yang nomor lima yaitu pneumatic tire roller pneumatic tire roller atau disingkat PDR adalah alat untuk memadatkan lapisan hot mic jadi bedanya dengan tandem tadi itu kalau tandem itu untuk memperoleh permukaan yang lebih rata kalau yang untuk pemadatan ini ya ini pakai PTR atau PTR atau orang-orang di lapangan nyebutnya itu TR tepatnya itu untuk pemadat antara sama seperti tandem roller berat PTR ini juga bisa ditambahkan dengan cara menambahkan zat cair ke dalam tandon atau tempat yang berada di dinding-dinding mesin roda PTR ini berbahan karet dan disusun secara selang-seling hal ini dimaksudkan agar seluruh permukaan yang dilintasi PTR menjadi rata bagian yang tidak dilintasi roda depan maka akan dilintasi roda belakang tekanan yang diberikan pada roda PTR terhadap permukaan jalan dapat diatur dengan cara merubah tekanan udara pada roda PTR jadi isotipumpo bisa dipompa ini ya semakin besar tekanan pada roda maka semakin besar pula tekanan yang diberikan PTR ini pada permukaan hot mic yang sedang dihampar di dalam proses penghamparan campuran beraspal ini biasanya PTR ini melintasi permukaan sebanyak 12 sampai dengan 16 kali passing sesuai dengan kepadatan atau densitas yang direncanakan baik demikian penjelasan singkat mengenai alat untuk penghamparan asfal hot mic ini semoga bisa bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video sub indo by broth3rmax